Dalam pertandingan kali ini pelatih Indra Shafri menggunakan pola 4-3-3, dengan mempercayakan Hernando Ari berdiri di bawah mistar. Sementara empat back tim Nas yang turun sebagai starter adalah, Bagas Kava, Rizky Rido, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan. Kemudian di area tengah diisi trio Alfeandra Dewanga, Taufani Muslihuddin, serta gelandang serang kreatif Marcelino Ferdinand. Adapun barisan depan tim Garuda berisikan dua penyerang sayap Fajar Fatur Rahman dan Witan Sulaiman, serta ujung tombak Ramadan Sananta. Inisiatif serangan langsung diperlihatkan skuad asuhan Indra Shafri sejak menit pertama. Merah putih tercatat beberapa kali berhasil menciptakan peluang, namun belum bisa berbuah gol. Menit 19 momen yang ditunggu akhirnya datang. Sebuah umpan silang yang dilepaskan Indonesia, gagal dihalau dengan bersih oleh barisan bertahan Myanmar. Marcelino Ferdinand yang mendapat bola muntah, langsung melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diselamatkan keeper Myanmar, Pai Piotu. Indonesia memimpin 1-0. Tak lama berselang, menit 21 gantian Fatur Rahman yang mendapat peluang emas. Tembakan kerasnya dari dalam kotak penalti belum bisa mengubah skor, usai digagalkan keeper Myanmar. Usaha timnas Indonesia untuk menambah keunggulan baru berhasil pada menit 30. Wasit memberikan hukuman penalti, usai aksi individu Marcelino berujung pelanggaran di dalam kotak terlarang. Ramadhan Sananta yang maju sebagai eksekutor berhasil menunaikan tugas dengan baik. Indonesia memimpin 2-0 hingga turun minum. Situasi tak banyak berubah pada awal babak kedua. Garuda muda tetap mendominasi permainan. Menit 59 Ramadhan Sananta sukses mencetak beres, lewat sepakan keras dari area sisi kiri gawang Myanmar. Fatur Rahman ikut meramaikan pesta gol timnas Indonesia U22, lewat sebuah tembakan jarak jauh pada menit 73. Skor berubah 4-0. Jelang akhir babak kedua, pemain pengganti Titan Agung yang lepas dari jebakan offside, sukses menyelesaikan peluang emas dengan baik. Indonesia unggul jauh 5-0 hingga peluit panjang tanda akhir pertandingan. Terima kasih telah menonton!